Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menyembuhkan sakit makronis Seperti kalian lihat sendiri, disini saya sedang memparut kunyit Kunyit memang sudah sangat dikena bisa menyembuhkan penyakit mah Tetapi kunyit yang kita gunakan bukan sembarang kunyit Melainkan biang kunyit ataupun induk dari kunyit itu sendiri Biang kunyit banyak dijual di pasar rempah-rempah Kalian bisa langsung mencarinya Jika selama ini kalian menggunakan obat-obatan warung untuk mengobati penyakit mah Sudah saatnya anda beralih menggunakan kunyit Karena kunyit ini sangat ampuh sekali untuk menyembuhkan penyakit mah Yang sangat mengganggu kita, mengganggu aktivitas kita Bahkan tidak jarang banyak orang pulang pergi rumah sakit hanya karena disebabkan oleh penyakit mah ini Penyakit mah biasanya disebabkan oleh telat makan Oleh karena itu, atur jadwal makan sebaik mungkin Mah kronis merupakan penyakit yang tidak boleh dianggap sepele ya sob Karena selain bisa mengakibatkan komplikasi Juga penyakit ini lama-kelamaan bisa berbahaya ya sob Mah kronis juga sering ditandai dengan gejala yang sangat mengganggu ya sob Seperti perut bagian atas yang terasa nyeri atau sakit Kemudian rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan Dan perut yang terasa kembung Mual hingga muntah Dan nafsu makan yang berkurang ya guys Nah mulai saat ini Kalian harus menjaga gaya hidup dan pola makan agar selalu benar dan sehat Jangan lupa untuk hindari makanan asam Kemudian makanan pedas Makanan berlemak tinggi Dan terakhir makanan cepat saji Penyakit mah merupakan suatu radang yang terjadi pada dinding rongga di lambung ya teman-teman Lambung terletak di perut atas Sehingga gejala penyakit ini Ialah nyeri yang seperti menusuk atau membakar di daerah ulu hati Bagi anda yang sering mengalami kambuh penyakit mahnya Boleh mencoba obat mah Seperti yang saya bahas di video kali ini Oleh karena itu jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Kemudian aktifkan juga tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru nantinya Ketika ada update terbaru di channel ini Penyakit mah merupakan penyakit yang banyak dan hampir diderita oleh semua orang di dunia Celakanya penyakit ini sifatnya sering kambuh-kambuhan ya sob Dan ketika kambuh Nyeri yang dirasakan di ulu hati Dapat sangat mengganggu Sehingga menghambat produktivitas kita sehari-hari ya sob Tambahkan air panas sebanyak 1 gelas Masukkan ke kunyit yang sudah kita parut Kemudian aduk-aduk Supaya kunyitnya bercampur dengan air panas Setelah itu Saring kunyit yang sudah kita buat Kita ambil airnya saja Kemudian aduk-aduk Di zaman modern sekarang ini Obat mah ala rumahan ini sering dirupakan Dan seolah-olah tidak memiliki hasil apa-apa ya sob Penyebabnya tidak lain Adalah karena Banyak sekali terdapat obat instan di warung ataupun di apotik Sehingga banyak ditinggalkan oleh orang-orang pada umumnya Tetapi jika kalian sudah mengetahui khasiat dari kunyit ini Maka kalian tidak akan lagi menggunakan obat warung ataupun obat yang tersedia di apotik Dan akan beralih menggunakan kunyit ini Jika kalian ingin melakukan pengobatan mah dengan kunyit Maka lakukan secara rutin dan teratur ya sob Dan jangan berhenti sampai kondisi mah kalian membaik ya sob Terakhir Minum secara rutin 2-3 kali sehari Lakukan atau minum sampai mah kalian terasa lebih baik atau sembuh ya sob Kemudian Jika setelah sembuh Kalian bisa meminumnya secara rutin Sebanyak 1 kali dalam 2 minggu Keutamaan dari pengobatan ini adalah alami Tidak mempunyai efek samping Seperti obat-obat kimia pada umumnya Kalian bisa membuatnya sendiri di rumah Dan penyakit mah Akan segera bisa diatasi dengan mudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih